Kecamatan Cijengjing Pimpin air di Kertang Harja ada kurang lebih 5 kincir air, tapi tidak semua untuk mengaliri sawah, ada yang untuk kolam ikan, ada juga untuk mengaliri pesawahan yang kalau di musim kemarau sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, khususnya petani. Menurutnya, keberadaan kincir air yang mengambil dari sungai Cisepot ini sangat membantu masyarakat. Pasalnya, ada sejumlah lahan pertanian yang tidak teraliri air galsi yang ada di desa Kertang Harja ini. Otong menyebut kincir air yang ada di dusun desa ini memang sudah ada sejak dulu atau turun temboro. Pasalnya, lahan pertanian di wilayah tersebut tidak terjangkau oleh aliran iri galsi pemerintah desa Kertang Harja. Otong menerangkan kalau di desa Kertang Harja sendiri itu ada 5 kincir air, namun itu semua tidak hanya untuk mengaliri lahan pertanian saja, melainkan ada juga untuk kolam ikan. Otong menambahkan kincir air ini justru lebih bermanfaat saat musim kemarau, karena kalau musim hujan itu kadang-kadang suka banjir dan kincir air ini suka berhenti dengan sendirinya karena macet tersendat sampah dan lain-lain. Ini ngambilnya dari sungai apa ini? Ini namanya sungai Cisepet. Cisepet. Emang kalau kemarau memang selalu diaktifkan ini atau musim hujan juga dipakai? Ini justru aktifnya, lebih banyak aktifnya, lebih banyak manfaatnya di musim kemarau. Ya, kadang kalau di musim penghujan itu ketika ada bah, banjir, air ini kadang-kadang berhenti dengan sendirinya karena macet tersendat oleh sampah yang terasal dari sungai. Berarti ini untuk menghadapi musim kemarau berarti ya? Menghadapi, mempersiapkan untuk musim kemarau. Ferry Harapan Rakyat Ciamis